Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan sebelumnya mohon maaf kalau suaranya aneh karena saya baru bangun gitu dan sekarang nyeberapa nih jam 11 siang dan saya baru bangun saya udah bangun sebenarnya dari subuh gitu tapi saya tidur lagi karena ya masih ngantuk gitu ya dan intinya di topik kali ini atau yang akan kita obrolkan di podcast kali ini adalah tentang iklan di youtube gitu ya iklan spam di youtube gitu karena banyak juga youtuber yang bilang gitu ya kalau kita harus bikin 10 menit video dan kita bisa masukin iklan setiap 10 detik gitu jadi ya biar mengganggu kenyamanan penonton ya dan penontonnya biar cabut aja sekalian gitu gak usah nonton channelnya gitu ya dan ya biar yang kita dapetin uangnya banyak banget dan yaudah bodo amat penonton gitu ya yang penting dapet duit banyak gitu apakah benar atau tidak gitu ya dan ini saya berdasarkan pengalaman saya gitu ya karena saya waktu itu mencoba gitu ya untuk menspam iklan gitu di video yang berdurasi 15 menit kalau gak salah di video yang itu yang 15 menit itu saya mendapat views sebulan itu sekitar 9 ribu ya 9 ribu views dan sekitar 6 dolar gitu untuk pendapatannya itu dari satu video nah ada satu video lagi yang sebulannya itu dapet 27 ribu gitu 27 ribu views dan pendapatan itu 18 dolar dan kalau kalian lihat juga gitu ya disini perbandingannya adalah rasionya adalah 9 banding 6 ya jadi setiap 9 ribu views itu saya mendapat 6 dolar tapi tergantung youtubernya juga atau mungkin CPMnya juga ngaruh kan jadi mungkin setiap channel beda gitu tapi disini saya mendapat 9 banding 6 gitu dan ada yang 27 ribu itu saya mendapat 18 dolar berarti 27 kalau dibagi 3 sama 18 dibagi 3 ya sama aja 9 banding 6 gitu rasionya nah jadi yang disini yang saya tekankan adalah berarti itu tidak ngaruh gitu untuk yang nge-spam-spam iklan dan kalau kalian pikir juga sih ya memang apakah youtube bakal seenak itu gitu ke kreatornya karena gini kayak kalau kalian lihat juga gitu ya di Indonesia kan banyak nih yang bikin video klarifikasi-klarifikasi ampas gitu ya udah maklarifikasi atau mungkin memanfaatkan traffic yang sedang rame misalnya ada tokoh yang youtuber gitu ya yang lagi naik misalnya diomongin gitu kan dan oh dia tuh ternyata begini-begini-begini gitu itu pasti trafficnya naik gitu udah trafficnya naik itu iklannya tuh di-spam gitu kan kalau bisa setiap 2 detik gitu dipasang iklan kalau bisa ya dan itu saya udah tau kan udah tau pasti kayak gitu jadi saya nonton di hp nah saya nonton di hp itu yang kuning-kuningnya tuh memang banyak gitu kan nah yang kuning-kuningnya banyak kalau yang merah gitu kan yang merahnya nih untuk yang apa istilahnya menit untuk play-nya gitu kan itu kalau ngelewatin yang kuning biasanya kan iklan main kan nah tapi ini saya udah tau gitu ini pasti gak akan main iklannya atau mungkin gak akan muncul gitu iklannya saya kan nonton di hp nah begitu yang merahnya lewat ya lewat aja gitu walaupun saya misalnya skip gitu kan nih misalnya saya melakukan beberapa percobaan saya biarin gitu kan dan gak muncul iklannya dan setelah deket ke yang kuningnya saya skip sampai lewat yang kuningnya dan iklannya pun gak ada gitu dan ya berarti memang tidak bisa gitu yang kayak gitu dan ya lu pikir aja gitu kalau youtube kayak begitu yaudah gitu semua orang yang pasang iklan spam ya pasti pasti kaya-kaya kaya-kaya banget gitu dan youtube pasti ya pasti juga membatasi dong gitu ya kayak gitu ya pasti youtube juga mikir lah gitu oh gak mungkin dong gitu walaupun kalian mau spam iklan ya kalian bakal ada batas dapet duitnya berapa gitu dan yang saya anehin dari youtuber-youtuber yang cari duit banget gitu ya kelihatan banget cari duitnya itu iklannya tuh nge-spam banget ya walaupun saya juga masih cari duit gitu di youtube tapi ya saya gak munah lah gitu saya butuh duit tapi ya gak sampai nge-spam gitu juga gitu saya kalau nge-upload video ke youtube jujur nih ya saya upload ke youtube ada iklannya silahkan enggak pun gak jadi masalah gitu dan saya gak otak-atik sampai iklan itu setiap 2 detik atau mungkin setiap 10 menit atau mungkin setiap 2 menit ya kalau gak salah atau setiap 1 menit itu saya masukin iklan enggak gitu karena saya memikirkan kenyamanan penonton kalau ada iklannya gitu atau mungkin kalau misalnya setiap 1 menit kalian misalnya nih video tutorialnya 10 menit gitu setiap 1 menitnya iklan muncul-muncul lagi gitu ya sama aja kayak nonton TV gitu jadi itu gak nyaman gitu karena saya bukan dari segi kreator doang saya dari segi penonton juga kan saya menikmati youtube juga gitu kalau ada iklan kayak gitu ya jadi gak nyaman ya walaupun kalian bisa pakai youtube premium gitu tapi ya kalau misalnya gak premium gitu apakah harus dispam setiap 1 menit kan enggak gitu ya kalau awal sama ending video yaudahlah gitu masih wajar gitu masih bisa diterima gitu cuman kalau setiap 1 menit gitu kan videonya misalnya mungkin sejam gitu ya setiap 1 menit disukuhin iklan gitu lu makan iklan aja gitu dan intinya tidak ngaruh ya ke saya dan penghasilan pun jadi gak lebih banyak atau mungkin gak jadi 2 kali lipat 3 kali lipat 10 kali lipat 700 kali lipat enggak gitu tetap aja segitu-gitu aja dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya intinya jadi tidak berpengaruh mungkin bisa kalian coba mungkin tapi ini hanya mungkin hanya pendapat saya aja berdasarkan pengalaman saya dan tidak semua youtuber mungkin sama kayak saya mungkin ya 9 banding 6 dan tidak semuanya sama dan cpmnya juga kan beda-beda gitu dan penontonnya juga kan targetnya beda-beda mungkin kalau prank mungkin prank kayaknya gak tau tuh harganya tuh berapa gitu untuk cpmnya mungkin harganya tuh udah mah harganya kecil itu adalah kaset rendah di youtube gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang untuk video podcastnya terima kasih yang udah menengahkan dan see you next time selamat menikmati